Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini selamat pagi rekan-rekan ini rencananya mau mindah per terus nanti mau meronok cuman ini pagi-pagi udah hujan ini ini sambil menunggu cerah ini saya masih ada beberapa putir ini gsb 16,20 samyang terpulis PM2 putir terkodaman kalau 12 grand banyak terus ini jawara evanik juga lumayan banyak sama kanondum kanondum diatas ini per-per yang biasa dipakai untuk PCP Jawa tabung-tabung yang 26 atau 27 ini masuk ke id-nya itu masuk ini juga ini juga kalau ini enggak bisa ini khusus AC terpasang di AC atau senapan yang diameternya besar pipa hammernya itu besar jadi dia masuk kalau untuk 27 dia enggak masuk ke id-nya enggak masuk ini contoh misumi putih untuk PCP Jawa itu saya kira enggak perlu pakai misumi-misuminan karena mekanisme PCP Jawa itu kan rata-rata dia sistem gergaji jadi cukup pakai PR-PR seperti ini saja masalah kenakanan panjang pendeknya itu menyesuaikan kebutuhan kenakanan panjang pendeknya sama keras lembeknya itu menyesuaikan kebutuhan biasanya kan untuk misumi-misumi seperti ini itu dipakai untuk senapan-senapan PCP yang kayak pocap kalau pipa hammer kecil rumah hammernya kecil apa lintasan hammernya itu kecil terus senapan PCP-PCP yang trigger setnya dia masuk ke mekanisme trigger setnya dia masuk ke pipa hammer jadi harus pakai per kecil kalau per-per-per besar seperti ini kan dia ganggu mekanisme malah ini yang rujur ini kan masih pakai per medium yang ini AC yang kemarin tak krono lagi rencana kalau per-perode nya sih hampir sama kayaknya sama sih nggak ngukur detail saya nanti mau tak pindah yang di AC tak pindah ke sini yang di rujur tak pindah ke sini mau tak coba buat main ke itu AC biar speednya enggak begitu kretor oleh kemarin tas terakhir saya nembak pakai AC dengan pakai 16 grand setelan 0% masih kretor Hai biar bisa senyap ini perdam ganti skat ini laras lucer kelihatannya panjang tapi sebenarnya ya memang kategori panjang untuk panjang di atas 60 Coba kita ukur karena masalah fps itu bukan hanya yang pengaruh itu laras itu juga sangat pengaruh selain satu memang settingan yang sangat andil itu laras 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 itu sangat ikut andil panjang pendeknya laras sama ID laras itu sangat sangat ikut andil apalagi kalau kita bermain grand-grand berat seperti 16 grand 19 grand ini kita ukur coba ini kisaran paling 65 60 hampir 70 lah saya belum pernah mengukur detail ini perkiraan tadinya kan sekitar eh 70an terus tak potong karena tadinya sil di dalam laras Oh ini sampai sini 64 dari pucuk sampai pangkal dari pucuk sampai pangkal dari pucuk sampai bongkot ini 64 set ini kan cuakan ini ya 64 ini kalau larasnya 70 ya sepertinya tetap ada kenaikan tetap apalagi ID nya yang full full ID 4,5 full yang dimana ID full itu dia enggak sesek untuk dipakai peluru-peluru kalengan dia tetap menggenggam sedikit mencengkram lain alurnya 64 cm yang ASC kalau yang ASC udah tak ukur yang ASCnya tadinya 65 terus dipotong ya karena tadinya loading terlalu over terus dipotong ini mutak pindah per dulu ambil nantilah ngopi-ngopi ambil nunggu cerah terus nanti mau tak buat video fps ini sama ini ini untuk ke apa ya fps fps anu aja lah pelan untuk membahas tentang inti peredam senyap ini peredam diameter hampir sama panjang hampir sama cuma lebih senyap ini karena hanya ganti di sekat saja kalau tadinya sih sama kalau masih sama bawaan karena peredam seperti ini juga senyap menurut saya disini tergantung main fpsnya lah keburu nanti tak coba jsp mungkin ya atau yang lokal dulu ini tak timbang 16 screen masuknya pakai ketimbangan itu kan videonya ada yang jawara F panik obat yang nanya itu laras yang mendukung untuk speed kenceng iya itu yang sering saya jelaskan panjang pendeknya laras itu pengaruh sama edi laras berarti kalau pengen maksimal ya pakai laras yang panjang maksimal yang id-nya enggak seset udah gitu aja laras kuningan sama laras besi juga misalkan id-nya sama juga speknya beda lho bruh ada perbedaan silahkan dicoba sendiri kalau saya kadang mau buat video cuman kendala bahan misalkan ini AC sebenarnya kalau ada bahan misalkan ada empat laras tak kita coba laras polos laras yang beralur terus laras ke ID sekian terus ID full nanti tetap buatkan video detail sebenarnya punya video detail nanti kuratannya seperti ini nanti dicoba fs-nya berapa tanpa merubah settingan cuman karena kendala ya bahan lainnya aja kadang mau merono fps aja ini ini aja lurut tinggal beberapa ini aja dikasih ini tadinya disuruh nyoba fps sama grupnya bagus nih yang jsp-16,20 ini berbaguskan ibu ini kategori puru premium ini kalau saya bilang kalau buat hunting sih alah seadanya lah yang penting gruping cukup kadang pakai kardusan kadang kalengan kalau kalengan biasanya pakai ini andalannya kalau untuk kenapa akan untuk walaupun gerindingan karena dia kalengan terjangkau di kelas kalengan nah itu yang penting kan perkenaan nes Insya Allah mampu lah Oke nanti sambil nunggu cerah sambil tak ganti per dulu nanti di atas selamat menikmati